Ya suami bunda keras hati, susah dibilangi dan egois Oke cukup dengan sentuhan dan usapan tangan bunda di dada suami Insya Allah suami bunda lebih mudah diluluhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah Ya apakah bunda merasa suami bunda disini egois ya Susah dibilangin dan seenaknya sendiri Aduh rasa-rasanya capek ya bun kalau mau ngasih tau suami Ya bukannya didengerin ya malah dibantah Dibilang sok tau dan bahkan balik dimarahi Ya pernah gak bunda mengalami seperti itu? Oke disini saya akan memberikan sebuah tips yang saya dapatkan ijazahnya Dari salah seorang guru saya ya Nah jadi ketika bunda sudah gak ngerti Gimana menghadapi suami yang keras Maka saran saya yang terbaik untuk dilakukan adalah Bunda mundur selangkah lalu bunda amati suami bunda sebagai orang lain Nah mundur selangkah itu maksudnya Bunda berhenti sejenak ngasih tau suami Nah coba bunda tahan diri sejenak untuk bisa lebih banyak nyam Sambil mengamati suami bunda Nah posisikan diri bunda seperti orang lain Seperti orang yang belum mengenali tabiat suami dan coba pelajari kembali dan coba pahami Apa sih keinginan terdalam suami Oke yang kedua Sementara ikuti dulu kemauan suami ya Nah ini terkait dengan egonya yang ingin selalu dituruti kemauannya Oke untuk sementara ketika situasinya disini belum memungkinkan untuk speak up Bunda ikuti dulu suami bunda sambil memahami maksud terdalamnya Nah nanti setelah suami puas dan lebih enak diajak ngobrol Baru bunda sampaikan maksud bunda dengan baik-baik Nah untuk melengkapi usaha bunda tadi Ya sesuai yang saya janjikan di awal tadi ya bun Saya ada tips untuk bunda Jadi di malam hari ya bunda bangun untuk sholat tahajud Kemudian setelah sholat bunda berzikir seperti biasa Ya bunda juga bisa ya memantapkan dengan tasbih karna ar-Rahman untuk zikirnya Nah setelah bunda selesai bunda bisa usapkan tangan kanan bunda ya Kedada suami pelan-pelan sambil bunda baca surah al-zilzal Ya ma'idazul zilatil ardu zilzalaha sampai selesai Nah kemudian bunda baca doa Allahumma syakhirli sebut nama orang yang dimaksud Bunda usapkan perlahan di dada dan kepala suami secara perlahan-lahan Sambil bunda mohon agar hati suami ini lebih lunak dan lulu Baik semoga bermanfaat dan silahkan dipraktekan ya bun Nah bila bunda merasa kesulitan ya silahkan bisa konsultasikan dengan saya Atau ikuti program bimbingan dengan saya melalui nomor yang ada di layar ini Baik saya bunda Ayu Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!